Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang English for Specific Purpose Now The Development of ESP Journal And The Future of ESP and ESP In Indonesia Baik, yang pertama Saya akan menjelaskan tentang English for Specific Purpose Now Saat ini, tidak ada yang mendominasi Gerakan di dalam ESP Seperti halnya dengan analisis Register, pendekatan Berbasis keterampilan, pendekatan Pembelajaran terpusat Ada kesepakatan yang luas bahwa ESP memiliki peran di dalam ELT Dan itu adalah gerakan sementara ELT Yang tepat Yang tepat dekat Dalam menerapkan disiplin linguistik Hal ini juga Diajarkan oleh banyak pembicara Yang mampu memanfaatkan pengetahuannya Tentang lembaga di mana mereka belajar Dan gaya belajar mereka Di sini, produksi materi dan analisis teks dari wacana tertulis maupun lisan Masih mendominasi ke dalam ESP Sedangkan ELT terapan, salah satu area yang telah kembali ke posisi yang menonjol adalah Analisis Register Selain itu, Dudley Evans dan Street John menekankan bahwa satu perubahan besar adalah munculnya bisnis Inggris Sebagai untaian, utama pengajaran ESP Namun, pada tahun 1990-an Seperti yang dijatat oleh Dudley Evans dan Street John Bidang pertumbuhan terbesar adalah bisnis Inggris Meningkatnya jumlah siswa internasional yang mengambil mata kuliah bisnis, keuangan, akuntansi, dan perbankan Bidang bisnis akademik, bahasa Inggris mulai mengasumsikan kepentingan yang jauh lebih besar di dalam EAP Ada keragaman yang berkembang dalam pengajaran ESP Dengan variasi yang menarik antara di satu sisi Situasi EAP di lembaga bahasa Inggris sampai menengah Dan lembaga di mana bahasa Inggris memainkan peran tambahan dalam bahasa nasional Dan di sisi lain, antara pendekatan untuk EAP dan bahasa Inggris bisnis Baik, yang kedua yaitu Deployment of ESP Journal Sejak tahun 1980-an Telah ada sejumlah jurnal di ESP Seperti jurnal internasional ESP, jurnal ESP Asia, dan jurnal Jepang Bidang-bidang yang akan dianalisis oleh asal geografis dari makalah Dengan topik yang difokuskan, berikut ini adalah hasil penelitian Yang pertama, yaitu penulis dan asal-usul geografis makalah Di sini, angka ini menunjukkan negara Yang pada awalnya terbagi menjadi presentasi dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya Informasi ini tidak selalu mengindikasikan kebangsaan penulis Tetapi negara tempat ESP melaporkan tentang karya tulis Baik, yang kedua yaitu topik makalah Untuk penjauhan umum, awal dari topik yang difokuskan pada ESPJ Pendekatan untuk penilaian buku teks ESP sekarang Memiliki nilai lebih rendah bagi para peneliti dan praktisi Dari para pendekatan untuk revaluasi buku teks bisnis Inggris atau buku teks EAP Demikian pula, program untuk melatih guru untuk EAP akan terlihat agak berbeda Mengembangkan pendekatan dan keterampilan yang berbeda dari program pelatihan guru ESP umumnya Ini mengejutkan, mengingat bahwa area ekspansi utama ESP selama beberapa tahun terakhir Adalah bahasa Inggris untuk bisnis Sejauh ini, ekspansi ini belum terdetermin secara substansial Dalam pelaporan penelitian yang dapat mendukung pengajaran Mungkin bahwa penelitian ini hanya diterbitkan di tempat lain dan dalam jurnal seperti jurnal komunikasi bisnis Maka lagi ditemukan di bisnis Inggris dari perspektif ESP Namun, basis penelitian tentang bahasa Inggris bisnis untuk ESP masih dalam masa pertumbuhan Dan salah satu alasan untuk ini adalah Dengan sejumlah pengecualian penting, hanya baru-baru ini bahasa Inggris bisnis sudah mulai diajarkan di universitas Baik, selanjutnya yaitu The Future of ESP Di sini, jika komunitas ESP berharap untuk tumbuh dan berkembang di masa depan Sangat penting bahwa masyarakat secara keseluruhan memahami apa yang sebenarnya diwakili oleh ESP Ini di masa depan, atas dasar berbagai aspek urayang makalah ESP sejumlah tren yang dirasakan akan memiliki pengaruh berkelanjutan pada bagaimana ESP berkembang selama satu dekade ke depan adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu internationalization Yang kedua yaitu specialization Yang ketiga yaitu growth of business English Yang keempat adalah continued influence of genre analysis, corpus analysis, and systemic functional linguistic Dan yang kelima yaitu the effect of English as an international language Berdasarkan hasil penelitian dalam jumlah ESP Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis bahasa Inggris dengan cepat dan masih akan menjadi tren di masa depan ESP Tren analisis ESP akan membaca ini adalah analisis genre, analisis corpus, dan linguistic functional systemic Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ESP in Indonesia Pengajaran bahasa Inggris telah meningkat baik di sektor swasta maupun di lembaga-lembaga formal Seperti di negara bagian dan universitas swasta, baik tulisan maupun tulisan Terlepas dari meningkatnya permintaan untuk pengajaran bahasa Inggris Situasi ini belum mendorong penelitian yang cukup dalam terhadap ESP tersebut Ada pun kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah ESP Lebih jauh diharuskan oleh fakta bahwa hasil pengajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah Menengah tidak terlalu mengembirakan walaupun telah belajar bahasa Inggris selama enam tahun Pada tingkat tersier, geluhan dari guru dan universitas menunjukkan bahwa keterampilan dalam bahasa Inggris Seperti menulis laporan membaca buku-buku ilmiah Ada pun bukti lain yang perlu dicari adalah apakah study atau penelitian tentang kebutuhan Untuk menggunakan bahasa Inggris di tingkat nasional telah dilakukan Study ini akan memberikan beberapa pembenaran untuk analisis kondisi ESP saat ini di Indonesia Baik, mungkin itu dari saya Sekian dan terima kasih Saya Andi Ahmad, Andi Latif Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh